selamat menikmati soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SDM Ikelas 4 untuk mata pelajaran matematika pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 paket 2 oke langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas hari ini oke jadi kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 paket 2 ini untuk yang bagian A jadi mungkin yang ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dilihat di playlist ya oke langsung saja kita ke bagian A yang nomor 1 pilihlah jawaban yang tepat 19.930 dibagi 4 berapakah hasilnya oke langsung saja kita simak untuk soal nomor 1 sebagai berikut oke jadi disini sudah sekalian saya kerjakan dengan menggunakan pembagian bersusun atau perogapit ya 19.930 dibagi 4 ya jadi ini 1 bagi 4 tidak bisa langsung 19 ya 19 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4 4 kali 4 16 kemudian kita kurangkan ya 9 dikurangi 6 hasilnya 3 ini habis ya kemudian 9nya turun 39 dibagi 4 ya hasilnya adalah 9 9 kali 4 36 kita kurangkan 9 kurangi 6 hasilnya 3 kemudian 3nya yang ini kita turunkan jadi 33 33 dibagi 4 hasilnya adalah 8 ya 8 kali 4 32 kemudian kita kurangkan lagi 3 kurang 2 hasilnya 1 kemudian ini masih ada 0nya kita turunkan ya 10 dibagi 4 hasilnya 2 2 kali 4 8 ya oke 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2 ya sudah selesai sampai sini jadi 19.930 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4.982 sisanya 2 ya oke jadi ini untuk nomor 1 ya jawabannya oke maka untuk nomor 1 itu kita lihat jawabannya adalah yang D ya kalau kita lihat disini untuk nomor 1 ya jadi jawabannya adalah yang D lanjut ke soal nomor 2 hasil dari 5.328 dibagi 48 dikurangi 5 kali 3 adalah oke disini sudah juga saya kerjakan yang nomor 2 ya jadi kita kerjakan yang pembagian dulu ya ini hasilnya adalah 111 ya kemudian dikurangi 5 kali 3 ya nah ini kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu 5 kali 3 15 jadi 111 kurangi 15 hasilnya adalah 96 jadi nomor 2 jawabannya adalah yang 96 96 berarti yang D lanjut ke soal nomor 3 bilangan berikut yang hasilnya 120 jika dibulatkan ke puluhan terdekat nah kalau pembulatan ke puluhan terdekat berarti kita lihat yang satuannya ya satuannya ingat kalau 5 ke atas itu berarti nanti puluhannya kita tambah 1 tetapi kalau di bawah 5 puluhannya tetap kita lihat disini ya ini satuannya 4 4 berarti dia ikutnya di bawah 5 maka disini disini jadinya tetap ya puluhannya jadi 110 nah mintanya 120 kemudian ini yang B satuannya 6 6 itu berarti 5 ke atas ya kalau 5 ke atas berarti ini kita tambah 1 jadinya 120 ya oke berarti udah ketemu jawabannya yang B ya coba tetap kita cek yang C ini 125 nah 5 itu 5 ke atas berarti ini tambah 1 jadinya 130 ini juga jelas 8 5 ke atas berarti ini juga kita tambah 1 ya jadinya 130 juga sama maka jawaban yang tepat adalah yang B nomor 3 lanjut ke soal nomor 4 hasil pembulatan 787 ke ratusan terdekat nah ke ratusan berarti kita lihat puluhannya puluhannya 8 nah 8 itu berarti 5 ke atas maka secara otomatis yang kita bulatkan ini kita tambah 1 jadinya 800 mana 800 ini dia ya karena keratusan terdekat mintanya lanjut kita ke soal nomor 5 operasi hitung berikut yang hasil taksiran terbaiknya kepuluhan terdekat 1300 adalah yang hasilnya ini taksiran terbaiknya kepuluhan terdekat yaitu 1300 adalah oke kita lihat disini ya jadi kita bulatkan terlebih dahulu baru kita kalikan coba kita lihat yang disini yang A 11 kalau kita bulatkan jadi 10 ya 10 kemudian 127 jadinya adalah 130 10 dikalikan dengan 130 berarti hasilnya adalah 1300 berarti sudah ketemu ya jawabannya yang A 1300 oke ini untuk yang nomor 5 ini sebenarnya sudah saya kerjakan juga ini benar ya jadi pembulatannya ini jadinya 10 ini jadinya 130 kenapa karena kita bulatkan ke puluhan terdekat satuannya ini 7 7 maka disini tambah 1 jadinya 130 nah ini satuannya 1 maka disini tetap jadinya 10 dan hasilnya berarti 130 untuk yang nomor 5 ya kita lanjut ke nomor 6 hasil taksiran operasi hitung di atas ke puluhan terdekat ini juga sama kita bulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu ya jadi ini 117 maka kita bulatkan jadinya 120 ini 32 jadinya 30 ke puluhan terdekat 44 jadinya 40 karena 4 disini 18 jadinya 20 karena ini 8 berarti ikutnya 5 ke atas ini jadi 20 oke langsung saja kita simak untuk yang nomor 6 sebagai berikut ini yang nomor 6 sudah saya kerjakan ya 117 dikali 32 ditambah 44 bagi 18 oke kita bulatkan 117 tadi jadi 120 32 jadi 30 44 jadi 40 dan 18 jadinya 20 oke sekarang kita hitung dulu ya ini 120 dikalikan 30 12 x 3 itu 36 tinggal kita tempelkan 0 nya 2 ditambah 40 bagi 20 ini kita yang kerjakan tadi perkalian sekarang disini ada penjumlahan dan juga pembagian maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian karena tingkatannya lebih tinggi ya oke berarti 3600 ditambah dengan ini berarti 0 nya kita coret 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 nah 3600 tambah 2 hasilnya adalah 3602 ini jawabannya untuk yang nomor 6 3602 ada tidak? oke ada ternyata nomor 6 jawabannya adalah yang A lanjut ke soal nomor 7 hasil dari 42 ditambah 3 kuadrat dikurangi 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat nah ini yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya 42 ditambah 3 ini harus teliti tadi saya sempat ngitungnya salah juga ya karena kurang teliti harusnya ditambah malah saya kurangi ya oke nanti bisa kita simak penjelasannya sebagai berikut untuk soal nomor 7 ini dia soal nomor 7 ini tadi saya ngitungnya saya kurangi ya daripada menghapus langsung saya coret aja ini hasilnya nanti beda jadi tetap harus teliti dalam melihat soalnya perintahnya seperti apa oke jadi ini 42 ditambah 3 hasilnya adalah 45 ya 45 kuadrat dikurangi 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat tetap ya 45 kuadrat itu hasilnya adalah 2025 dikurangi 11 kuadrat 121 ditambah 9 kuadrat itu 81 ya oke berarti 1900 ini kita kurangkan 21 ya 2025 kurangi 121 hasilnya adalah 1904 kita tambah 81 hasilnya adalah 1985 kita lihat nomor 7 1985 apakah ada ya jawabannya yang A untuk yang nomor 7 lanjut ke nomor 8 pada hari minggu sebuah tempat wisata dikunjungi oleh 779 anak-anak dan 1235 orang dewasa kira-kira jumlah pengunjung tempat wisata tersebut adalah berarti kita tambahkan aja ya anak-anak ditambah orang dewasa oke langsung saja kita ke nomor 8 ya ini dia untuk nomor 8 langsung kita tambahkan aja berarti pengunjung anak-anak ditambah pengunjung dewasa 779 ditambah dengan 1235 karena pertanyaan disini adalah kira-kira nah berarti itu kita diminta menaksirkan ya menaksirkan atau memperkirakan berarti ini kita bulatkan 779 nah berarti kita bulatkan ke ratusan ya jadinya kita lihat puluhannya puluhannya ini adalah 7 berarti ini kita tambah 1 jadinya 800 kemudian 1237 nah 200 disini kita lihat puluhannya puluhannya adalah 3 kalau 3 berarti disini tetap ya jadinya 1.200 oke 800 ditambah 1.200 hasilnya adalah 3.000 orang ya jadi pengunjung yang datang tersebut diperkirakan adalah 3.000 orang nah kita cek disini oke jawabannya adalah yang D ya untuk yang nomor D 8 lanjut kita ke nomor 9 Iwan ingin membeli sebuah sepatu olahraga seharga 175.000 tabungan yang sudah terkumpul sebesar 120.000 ia berniat menabung sebesar 5.000 per hari jika harga sepatu tidak berubah lama waktu yang dibutuhkan Iwan hingga uangnya cukup adalah oke langsung aja kita simak untuk soal nomor 9 jadi harga sepatu itu 175.000 tadi ya tabungan yang ada baru 120.000 berarti masih kurang untuk membeli sepatu tersebut akhirnya dia menyikapi dengan menabung setiap harinya dimana setiap hari menabung 5.000 ditanyakan sampai kapan atau waktu yang dibutuhkan itu sampai kapan untuk uangnya cukup untuk membeli sepatu tersebut oke berarti untuk menjawab waktu yang dibutuhkan pertama kali kita hitung dulu uang yang dibutuhkan untuk mencapai 175.000 jadi disini berarti harga sepatu dikurangi dengan uang yang ada dulu jadi untuk mengetahui kekurangan uang yang dibutuhkan oleh iwan tersebut 175.000 dikurangi 120.000 hasilnya adalah 55.000 jadi kekurangan uang untuk membeli sepatu itu adalah 55.000 kalau menabungnya sehari 5.000 maka waktu yang dibutuhkan adalah jumlah kekurangan uang dibagi dengan uang yang ditabung setiap harinya berarti 55.000 dibagi dengan 5.000 kita coret coret nolnya kemudian 55 dibagi 5 dibagi 5 dapat 1 bagi 5 dapat 11 jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 11 hari jadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa membeli sepatu tersebut dengan menabung 5.000 untuk menutupi kekurangan adalah 11 hari itu jawaban untuk soal nomor 9 lanjut kita soal terakhir yang bagian A akar dari 225 dikurangi akar dari 36 dibagi 4 untuk yang soal nomor 10 berarti akar 225 disini sudah coba saya coret coret akar 225 itu sama dengan 15 dikurangi akar 36 dibagi 4 itu dapatnya 9 berarti 15 dikurangi dengan akar 9 akar 9 itu adalah 3 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12 nomor 10 jawabannya adalah 12 yang B nomor 9 tadi jawabannya yang B juga 11 hari demikian tadi penjelasan soal latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian A semoga bermanfaat terima kasih sudah melanggan waktu untuk belajar bersama mohon maaf apabila ada kekurangan silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh